selamat menikmati yang dinamakan dengan tool itu ada disini jadi saya akan bahas beberapa tool yang sering digunakan untuk mengedit langsung saja saya buka videonya saya gunakan beberapa video disini saya block buka saya buat timeline dari video yang ini klik kanan new sequence from clip masih ingat untuk memperbesarnya tekan shift plus ya di keyboard saya coba play tekan space di keyboard atau klik tombol play stop saya coba naikkan sedikit audio supaya kedengeran ya jadi cukup klik kanan audio game seperti di tutorial atau di video sebelumnya saya ya saya naikkan 10 tb klik ok yang selama ini diprogramkan oleh ya cukup pertama saya akan jelaskan tool yang paling atas namanya selection tool shortcut ya bisa tekan V di keyboard ya klik fungsinya untuk menggeser klip ya klip atau video kita yang ada di timeline cukup klik di videonya drag atau geser ya selain untuk menggeser klip di timeline fungsinya untuk memperpanjang video atau memperpendek video kita atau klip ya caranya untuk memperpendek klip kita kita bisa arahkan kursornya di belakang videonya atau di ujung video ya seperti ini sampai kursornya berubah bentuk klik kiri drag jadi kalau kita drag ke kiri ini untuk memperpendek videonya atau sama dengan memotong atau cut kalau saya play sampai dari sini jadi videonya terpotong ya kemudian kalau kita ingin memperpanjang videonya lagi cukup arahkan kursornya di ujung videonya kemudian tarik maka videonya akan dipanjangkan kembali ya sehingga bisa bekerja di desa kita sendiri bedanya dengan cut kalau cut kan bisa memotong dari posisi tengah ya kalau selection tool ini gak bisa dia harus dari ujung videonya atau dari depan videonya bisa juga kita tarik bekerja di desa kesan sendiri tool selanjutnya disini ada track select forward tool atau shortcut nya bisa tekan huruf A di keyboard ini fungsinya untuk memilih semua klip atau video dari titik tertentu ke depan ya oke saya contohkan seperti ini saya masukkan lebih dari satu video saya klik video satu saya tekan shift ya untuk memasukkan video beberapa sekaligus ya saya tarik ya kalau kita memilih menggunakan selection tool itu hanya satu video yang terpilih tapi kalau saya menggunakan track select forward klik saya klik dari video atau klip yang ini klik jadi otomatis akan memilih semua video yang ada di depannya kita bisa langsung geser semua video yang sudah terpilih klik kiri drag ini berguna saat kita bekerja kalau sudah banyak video ya jadi kalau timelinenya sudah panjang penuh dengan video itu mudah sekali menggunakan track select forward selanjutnya track select backward ini kebalikannya untuk memilih klip semua klip dari klip yang terpilih ke belakang kalau tadi ke depan ini kebalikannya saya klik dulu di area kosong kemudian saya pilih track select backward saya klik dari video yang paling belakang maka akan terpilih semua video yang ada di belakang ya ya saya ulang lagi klik track select forward jadi track select forward ini dia akan memulai dari video yang kita klik misalkan saya klik dari video yang nomor 2 klik maka yang akan terpilih itu mulai dari video atau klip nomor 2 ke klip yang di depannya jadi yang di belakangnya tidak akan terpilih tool selanjutnya ada ripple edit tool ini fungsinya untuk menyesuaikan titik edit dan memindahkan klip lainnya penggunaannya seperti ini saya pilih dulu videonya biar lebih mudah memahaminya saya gunakan dua video ini saya pindahkan kemudian saya terpanjang tampilan timeline shortcard ingat di video sebelumnya tanda plus dan minus disini ada dua video video yang pertama dan ini video yang kedua jadi anggap saja ini kamera satu yang ini kamera dua oke jadi saya ingin posisikan atau saya paskan titik videonya menggunakan ripple edit tool sebelumnya saya potong dulu videonya saya ingin mulai videonya dari posisi ini saya cut atau saya potong ya menggunakan razor tool hapus hapus kemudian saya geser nah saat pasirnya turun sampai disini ya saya ingin masuk ke kamera dua jadi disini saya cut lagi saya potong hapus kemudian clip yang satunya saya majukan ya saya ingin mulai yang tampilan atau kamera duanya mulainya dari sini jadi saat pasirnya jatuh tampilan jatuhnya saya ingin videonya mulai dari yang ini jadi untuk memotongnya kita sebenarnya bisa menggunakan cut tool ya potong terus hapus hapus terus majukan seperti ini bisa kalau ingin menggunakan ripple edit tool itu bisa klik cukup arahkan kursornya di ujung videonya hingga kursornya berubah seperti ini kemudian tarik kalian bisa lihat di panel program ya tampilannya jadi kita tarik videonya sambil melihat di panel program klik tarik oke saya ingin mulai klip yang kedua atau kamera kedua dari disini lepaskan dia akan kepotong tapi langsung memajukan atau memindahkan klipnya oke jadi kalau saya play ini kamera satu ya ini kamera dua ya beda kalau kita memotongnya menggunakan selection tool saya contohkan saya pindahkan disini saya ingin mulanya dari sini kemudian kalau saya potong menu menggunakan selection tool arahkan di tepis videonya saya geser dia akan kosong seperti ini jadi videonya tidak akan dipindahkan ya saya undo kalau menggunakan ripple edit tool saya tarik videonya langsung dipindahkan dan langsung memotong ya 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 itu ya perbedaan kalau kita memotong menggunakan selection tool atau ripple edit tool selanjutnya ada rolling edit tool ini fungsinya sama untuk menyesuaikan titik edit tapi antara dua klip tanpa mempengaruhi sisa timeline ya hampir sama dengan yang ripple edit tapi yang rolling ini untuk dua klip langsung ya saya klik rolling edit tool nya kemudian saya arahkan di perbatasan antara clip satu dan satunya di tengah tengah seperti ini ya saya tarik nah kalian bisa lihat di panel program ya disini tampilannya perubahannya jadi dua 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 nya itu akan ter edit atau terpotong kalau saya majukan atau saya mundurkan yang satunya juga ngikut ya nah tapi kalau yang ripple edit tadi itu hanya satu video saja bisa lihat nanti di panel program ya tampilannya lihat hanya video atau klip yang sebelah kiri saja yang teredit selanjutnya ada rate stretch tool fungsinya untuk mengubah durasi atau mempercepat clip kalian mungkin sering lihat videonya gerakannya cepat ya atau memperlambat juga bisa saya contohkan di video oke saya buka satu lagi video nah yang ini saya drag volume nya saya tambah sedikit db nya saya buat 10 oke kemudian kalau saya play saya mainkan ya ini pergerakannya kan normal ya kalau saya edit dengan menggunakan rate stretch tool saya ingin percepat berarti kita arahkan kursor nya di tepi clip nya yang di bagian ini ya kemudian tarik ya jadi dia merubah durasi dan mempercepat clip nya kalau saya play ya jadi boot videonya oke saya kembalikan lagi tekan ctrl z atau undo atau tekan di menunya edit pilih undo ctrl z ya ya dia kembali lagi ke speed normal nya itu kan semua videonya cepat berubah kecepatan nya nah kalau saya ingin sebagian saja yang ingin saya percepat videonya itu bisa seperti ini saya ingin videonya mulai cepatnya dari detik atau titik yang ini jadi kita harus pisahkan dulu ya video yang ingin kita percepat durasinya dengan video yang tidak jadi kita harus potong videonya disini saya ingin mulai cepat jadi ini nanti normal sampai disini saya ingin videonya cepat sampai disini saya ingin stop ya kecepatannya ya jadi saya potong lagi disini jadi ada tiga bagian disini jadi saya gunakan red stretch tool saya arahkan kursor disini tarik oke kemudian kalau saya play ya lihat ya cepat ini saya geser ya iya lambat lagi ya nah itu kan untuk mempercepat clip ya kalau ingin memperlambat bagaimana caranya gini saya klik red stretch tool lagi saya arahkan di ujung clip nya tarik ya tarik nya memanjang di keluar seperti ini ya jadi semakin panjang kita menarik nya itu videonya semakin lambat ya durasinya oke kalau saya play lihat ya gerakannya lambat slow ya slow motion oke jadi ini normal saya play dari sini normal kemudian cepat ya kemudian lambat tapi ingat audionya juga ikut teredit jadi hati-hati kalau ingin mempercepat atau memperlambat video maka audionya juga ikut reddit jadi bagaimana kalau ingin videonya saja tapi audionya tidak jadi kita harus pisahkan ya pisahkan antara video dan audionya ini kan video ada orang ngomong ya kalau saya play nah kalau saya cepatkan durasinya atau clipnya itu seperti apa jadinya oke saya klik redstreet tool saya percepat ya saya tarik kalau saya play ya ya seperti suara kartun gitu ya kalau saya ubah durasinya saya agak panjangkan dikit terlalu panjang kalau saya lambatkan suaranya jadi seperti apa jadi seperti raksasa seperti ini ya iya oke saya andu ctrl z ini normal ya jadi kalau audionya tidak ingin teredit kita harus pisahkan dulu videonya masih ingat di video sebelumnya ya pilihan link baru kita red stretch ya oke saya jelaskan fungsi tool selanjutnya itu ada razor tool razor tool video sebelumnya sebenarnya sudah saya jelaskan ya fungsinya hanya untuk memotong klip klip kita ya secara penggunaannya ya simpel ya cukup klik crazier toolnya klik di klipnya klik maka clipnya akan terpotong ya kemudian hand tool hand tool ini untuk menggeser timeline kita ya ke kiri atau ke kanan jadi klik hand toolnya kita bisa geser timeline kita ya sebenarnya kita menggesernya bisa menggunakan slider yang ada disini tapi kalau ingin menggunakan hand toolnya itu bisa tuh ya atau kita bisa menggeser video yang ada di panel program tapi syaratnya videonya harus diperbesar ya jadi misalkan kita ingin memperbesar atau menzoom ya tampilan videonya itu bisa kita lakukan disini klik pilih persennya misalkan saya buat 100% maka videonya akan diperbesar nah untuk menggeser videonya kita bisa menggunakan hand tool jadi kalau kalau nilainya semakin besar videonya ditampilkan lebih besar lagi saya kembalikan ke feed kemudian kemudian ada zoom tool zoom tool ini untuk memperbesar atau memperpanjang tampilan timeline ya klik cara penggunaannya cukup klik di video atau clipnya yang ada di timeline ya klik maka akan di perbesar ini fungsinya hampir sama dengan kita menekan shortcut di keyboard ya yang tanda plus untuk memperbesar atau memperpanjang tanda minus untuk memperpendek kalau menggunakan zoom tool memperbesarnya cukup klik kiri ya memperkecilnya tekan alt di keyboard kemudian klik kiri alt klik kiri ya selanjutnya disini ada type tool ini kita bahas di video yang berbeda saja karena pembahasannya nanti agak panjang kalau yang ini ya oke untuk video kali ini cukup itu saja yang saya ingin jelaskan beberapa tool yang sering dipakai ya tadi ada selection tool track select forward ada ripple rolling rolling ya red kemudian ada slice kemudian ada hand tool dan zoom tool untuk tools yang lain saya akan jelaskan di video-video berikutnya nanti oke sampai disini dulu video kali ini pembahasan tentang tool jadi silahkan dicoba dipelajari jangan lupa di like videonya di subscribe sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat belajar kalau bisa lihat disini ada tanda segitiga kecil di sudut kanan bawah ya ini artinya di dalam tool ini ada beberapa tool yang lain cara menampilkannya klik kiri tahan nanti akan tampil pilihan toolnya kalau yang paling atas ini kan tidak ada segitiganya berarti dia cuma satu tool sama dengan yang ini kalau kita klik tahan di kiri tahan dia akan menampilkan tool yang lain terima 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 terima